Halo semuanya, kembali lagi bersama gue yaitu Flurry Slay Jadi, pada kali ini gue bakal main game Roblox lagi Dan gamenya itu King Legacy Dan pada kali ini gue pengen bikin video tentang gimana caranya gue pergi ke lautan kedua temen-temen Dan bagi kalian yang bertanya, bang kenapa bikin video tentang King Legacy? Guys, karena banyak banget dari beberapa kalian nulis, bang main King Legacy, bang cobain King Legacy Bang ada game yang mirip sama Bloxroot yaitu King Legacy di kolom komentar di live gue Banyak banget yang bilang Dan sekarang gue bakal bikin video tentang gue pergi ke lautan kedua temen-temen Dan untuk pergi ke lautan kedua ini menurut gue cukup gampang Tapi ada satu item yang harus diperhatikan temen-temen Yaitu kalian membutuhkan sebuah item yang bernama map Dan map ini hanya bisa didapatkan dari melawan satu boss dan dia akan mendrop map tersebut Dan ini bentukannya mapnya, bisa kalian lihat Dan sekarang gue bakal berusaha ngedapetin yang namanya map itu Let's go! Jadi untuk ngedapetin map itu sendiri Kita perlu pergi ke pulau yang namanya Fisher Island Atau Fisherman Island Bagi kalian yang bertanya, bang itu dimana? Ini adalah pulau yang dimana kalian bakal leveling di level 2000 Jadi kalo kalian belum sampe di level 2000 Kalian gak bakal bisa grinding disini Sabar aja temen-temen Pasti nanti kalian bakal nemuin pulau ini kalo udah sampe level 2000 Dan sekarang gue bakal kasih tunjuk juga Dimana kita bisa mendapatkan yang namanya map itu sendiri Tapi sepertinya disini ada bounty hunter Jadi gue kayak bakal mati temen-temen Nih guys Jadi untuk mendapatkan yang namanya map itu Kita perlu ngelawan yang namanya Boss and Fish yang ada disini Sebentar dia belum nge-spawn Nih namanya Seasoned Fishman yang levelnya 2200 Dan untuk bisa pergi ke lote kedua Kalian perlu mencapai level 2250 Dan nanti Kalo kalian udah dapetin itemnya Kalian bakal bisa langsung ke part selanjutnya Dan mari kita lawan Untuk si bossnya ini Menurut gue lumayan gampang sih guys bossnya ini Let's go Pertama ini Bentar Abis lokasi ini Meninggoy Dan You can go to the Second Sea Tap with Traveler Kalo level upnya emang kayak gitu temen-temen Tapi Kita mesti membutuhkan item yang namanya map Dan disini Karena gue udah ngasih unjuk Gimana cara ngelawannya Bakal gue cepetin Sampai gue ngedapetin mapnya temen-temen Oh iya temen-temen Jadi ada yang pengen gue kasih tau juga Disini adalah War Island Dan Apa yang terjadi kalo kalian maksain Tetep ngomong sama si Traveler Kalo kalian udah punya map Dapet item mapnya Tapi level kalian belum 2250 Gue bakal kasih unjuk Ke tempatnya Jadi untuk tempatnya itu Kalian tinggal naik aja ke atas sini temen-temen Ke atas sini Dan dia Bakal Abis Dan dia Bakal ada disini temen-temen Di atas sini Nah Disini adanya Dan kalo kalian belum nyampe level 2250 Tapi udah punya itemnya Kalian tetep gak bisa ngomong sama dia temen-temen Dan kalo level kalian udah 2250 ke atas Tapi juga belum punya itemnya Ngomong juga sama dia Hiat Hey can you help me find a map Oke Tapi kalo level kalian udah 2250 Kalian bakal dapet quest temen-temen Yaitu bring map to Traveler Dan disini gue Belum punya mapnya Jadi kita kesana dulu Junggu sebentar temen-temen Dan gue pilih cara tercepat gue Yaitu Kecet karakter Untuk Mendapatkan mapnya Dan sekarang bakal gue skip lagi Karena tadi gue lupa ngejelasin hal itu temen-temen Oke temen-temen Gue udah langsung dapetin itemnya Nih bisa kalian lihat Ternyata gue juga baru tau nih temen-temen Kalo kalian ngambil quest dari Tri Traveler Itu bakal langsung dapet mapnya Lihatnya tuh Bakal langsung dapet mapnya Gue juga pikirnya awal-awal Gue mesti ngedapetin itemnya dulu Tapi ternyata Gue mesti ambil questnya dulu Baru ambil itemnya Jadi untuk pergi ke lautan kedua ini Kalo level kalian udah 2250 Kalian ke questnya Pergi ke war island Ambil questnya Lalu pergi ke fishman island Atau mermaid island Dan langsung kalahin dia Jangan ambil missy apapun Karena missy di sebelah sini kalian Bakal hilang Dan untuk pergi ke war islandnya Disini gak bakal gue skip Bakal gue kasih unjuk temen-temen Tapi bakal gue percepat prosesnya Let's go Oke nih temen-temen gue udah sampe di war islandnya Dan bisa kalian lihat Ini adalah Marine Fortress Fairficking Legacy temen-temen Dan Karena kita udah punya item mapnya Kita langsung pergi aja Ketempat atas tadi temen-temen Yaitu bicara sama Speed Traveler Dan Oh iya perlu gue kasih tau ke kalian Kalo kalian gak punya buah terbang Gue saranin start kalian Itu melee nya 1000 Supaya bisa triple jump Ya Satu Dua Tiga Supaya bisa triple jump temen-temen Kalo kalian gak punya buah terbang Dan melee kalian itu dibawah 1000 Akan susah bagi kalian Untuk naik ke atas sini Karena lompat-lompat Dan langsung aja Kita ngomong sama si Traveler Kalo kita udah punya mapnya Thank you so much now You can go talk with Elite Pirate To text you to second sea Oke Sekarang pertanyaan gue Elite Pirate itu dimana temen-temen Hehehe Tenang aja temen-temen Pasti bakal gue kasih tau temen-temen Dimana lokasi Elite Piratenya Dan yang pasti Bakal gue cepetin Untuk lokasi Elite Piratenya Supaya kalian gak bingung Dan juga gak kelamaan Oke nih temen-temen Kita udah sampe di tempat tujuan kita Yaitu pulau pertama kali Kalian bermain King Legacy Atau bisa kita bilang Starter Island Dan disini Kita hanya perlu mencari NPC yang namanya Elite Hunter Dan kenapa kapal gue ini Muter-muter ya guys ya Wah gue gak tau lagi guys Oke Masuk aja kita cari ya Oke temen-temen Kapal gue masih muter-muter Dan untuk lokasi Elite Hunternya Itu ada disini temen-temen Nih Ini namanya Elite Hunter Dan terima kasih untuk Kovando Yang udah ngasih tau gue Tempat Elite Hunter Quest berada Makasih banget Kovando Dan langsung aja Kita ngomong sama Elite Hunter ini Nah Nice to meet you You can see Let's go Wuuu Ini dia temen-temen Akhirnya kita pindah ke Second Sea Di King Legacy Oke Kita udah sampe di Floresco Wow bagus banget Oh my god Itu kota bunga bukan sih guys Gitu Dan kayaknya pingnya disini itu tinggi banget Dan Welcome Di lautan kedua King Legacy Dan bagi kalian yang bertanya Bang Gimana cara balik ke lautan pertama Dari lautan kedua Jadi Di waktu pertama kali Kalian keteleport di lautan kedua Itu Ada NPC Elite Hunter juga temen-temen Yaitu Lokasinya itu Ada di Ada di Sini Tinggal ngomong aja sama dia Dan Kita Kita bisa langsung pindah ke lautan pertama Ya gue contohin juga temen-temen Gue contohin Oke nih temen-temen Gue udah sampe di lautan pertama lagi Dan Untuk balik ke lautan kedua lagi Gue bakal ngomong sama dia lagi Apakah Mesti butuh itemnya Atau tinggal ngomong sama dia langsung Apa ini Oh Nggak Nggak bagus Coba ya Oh Enggak guys Jadi langsung Ngomong aja sama dia Dan kita Bakal Pergi Lautan kedua Dan gue bakal closing lautan kedua Oke nih temen-temen Kita udah balik lagi ke lautan kedua Jadi untuk kesimpulannya Kalau pertama kali kalian Nyampe level 2 250 Kalian pergi Ke war island Lalu ngomong sama si traveler Yang tadi gue tunjukin Dan kalian ambil questnya Dan bagi kalian yang belum sampe di level 2 250 Jangan maksain guys Karena nggak bisa Nanti pasti ada komen Bang Kok gue nggak bisa ngomong sama traveler Bang Kok gue nggak bisa pergi ke lautan kedua Gue mohon sama kalian Jangan skip-skip video gue Karena Kalau kalian nontonin dari awal Udah pasti kalian paham sama penjelasan gue Jadi nih ya Gue ringkas lagi Kalau kalian sampe di level 2 250 Kalian pergi ke traveler Yang ada di war island Atau marine fort Versi king legacy Dan setelah kalian ambil quest dari si traveler Kalian pergi ke mermaid island Atau fisherman island Kalian bunuh NPC boss Yang levelnya paling tinggi disana Lalu Kalian akan mendapatkan item yang namanya map Setelah kalian mendapatkan item yang namanya map Kalian harus balik lagi ke war island Dan jangan reset karakter temen-temen Kalau kalian reset karakter Itu item mapnya Bakal hilang Dan setelah kalian nyampe di war island Kalian ngomong sama traveler Dan misi kalian selesai Kalian pergi ke pulau pertama kali kalian Main king legacy Atau start island di lautan pertama Setelah itu ada NPC yang namanya elite hunter Di pelabuhan Setelah itu kalian ngomong sama dia Dan kalian bisa pergi ke lautan kedua Dan untuk balik ke lautan pertama lagi Kalian bisa ngomong sama elite hunter Yang ada di depan sini temen-temen Di sana tuh Ini bisa kalian lihat Elite hunter nya Untuk balik ke lautan pertama Dan untuk balik ke lautan kedua nya lagi Gak perlu ambil item map Gak perlu ngomong sama traveler Cukup ngomong sama si elite hunter Dan kalian bisa langsung pergi ke lautan kedua Tapi bagi kalian yang udah nyelesaikan questnya Yang belum Lakuin dulu questnya Dan menurut gua itu aja Untuk video gua kali ini Gimana caranya Untuk pergi ke lautan kedua Di king legacy Dan terimakasih Untuk opando yang udah ngasih tau gua Nemuin beberapa NPC yang penting disini Dan Gak lupa juga Terimakasih untuk kalian semua Yang udah nonton video ini sampe abis Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax